Jelang Pihara Surati Zona Jabar pada Oktober mendatang, Pesik Kuningan menggelar seleksi pemain U17 dan U15, mulai tanggal 23 dan 24 September 2023. Sepanjang hari Sabtu 320 pendaftar U17, antusias mendatangi Stadion Mas'ud Wisnusa Putra untuk mengikuti proses seleksi melalui uji pertandingan. Ketua Pesik Haji Didi Sultardi menjelaskan, para pendaftar yang datang ternyata bukan hanya dari Kuningan, diantaranya mereka ada yang berasal dari Batam, Bandung, Brebes, Pekalongan, Banjar Negara, dan Pangandaran. Kehadiran pendaftar dari luar daerah menunjukkan, tingginya minat generasi muda berkarir di dunia sepak bola. Terlebih di tahun kemarin, Pesik merupakan tim yang mampu bertanding hingga lapang besar Zona Jabar Piala Suratin. Pemain muda sangat antusias untuk bergabung di Laskar Kuda Cermai, meski pengumuman pendaftaran dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Dari proses seleksi ini, manajemen akan menetapkan masing-masing 30 pemain untuk U17 dan U15. Tak hanya sampai di sini, mereka yang belum lolos seleksi masih berkesempatan bergabung bersama Pesik melalui program Pesik Yard Development, sebuah program pendidikan dan pelatihan sepak bola profesional yang dibina langsung oleh Coach Satria Nurzaman, dan sederet pelatih berlisensi. Kepada RCTV, Coach Satria menerangkan beberapa kriteria untuk mendapat tiket menjadi tim Pesik di Piala Suratin 2023. Di antaranya menilai performa pendaftar dari sisi skill, visi, dan wawasan bermain. Ditegaskan Satria pihaknya mencari pemain yang bagus secara individu maupun tim. Kemudian pendaftar dengan kemampuan bermain pada dua atau tiga posisi yang berbeda akan memiliki nilai lebih. Di luar performa, Pesik juga menilai attitude berupa konsistensi pemain dalam latihan dan disiplin. Pengumuman peserta yang lolos dalam setiap kategori akan dilakukan dalam waktu dekat. Sekian Pesik Aris Doroy menjelaskan, puluhan nama akan dihubungi untuk proses wawancara dan mengikuti latihan intensif. Mereka ditargetkan siap perlaga di Piala Suratin Zona Jabar pada akhir Oktober mendatang. ya tadi yang persisnya teknisnya yang tadi adalah ada pembukaan ya. Tempat itu sudah pembukaan, juga ada game, dan nanti ini dipertandingkan juga melawan Akademi Pesik sama U17. Dalam sesi pembukaan, Saya sampaikan yang pertama yang untuk usia 17 ini kita buka di hari Sabtu dan nanti besok di hari Minggu itu di usia 15 Dan untuk usia 17 Alhamdulillah antusias dari pemain bola khususnya kelahiran 2007-2006 Sangat antusias sekali animonya, khususnya untuk kuningan, kompeten kuningan Mudah-mudahan ada bakat yang terpendam, anak-anak yang tidak muncul dalam kompetisi mudah-mudahan dalam